Pemerintah transisi Mesir menyatakan kondisi darurat pasca kerusuhan antara simpatisan ikhwanul muslimin dan militer yang menewaskan hampir 300 orang sepanjang Rabu 14 Agustus 2013. Kebijakan ini akan berlaku sampai sebulan ke depan termasuk penerapan jam malam di Santero negeri piramida. Perdana Menteri Sementara Mesir Hazem L. Beblawi menyalahkan ikhwanul muslimin sebagai biang kerusuhan. Dia juga memuji militer yang dianggap tidak mempunyai pilihan lain untuk menghentikan pendemo dari ikhwanul muslimin. Bentrokan antara ikhwanul muslimin dan militer terjadi di sekitar alun-alun Arba Al-Adawiyah yang menjadi pusat perlawanan pendukung Presiden terguling Muhammad Mursi. Saat itu, militer berusaha membubarkan masa sekitar pukul tujuh waktu setempat. Maas, bentrokan berdarah pecah yang menyebabkan hampir 300 nyawa melayang, termasuk 2.000 orang terluka. Sebagian besar korban yang teridentifikasi dari simpatian ikhwanul muslimin ditembak di bagian kepala. Dunia mengutuk keras insiden berdarah ini. Mesir terus berkecamuk sejak terjadinya kudeta pada 3 Juli. 2013, ikhwanul muslimin bersumpah akan terus menggelar demo sampai kekuasaan sah Presiden Muhammad Mursi dikembalikan.